Penindakan terhadap angkutan batubara yang melanggar aturan juga digencarkan jajaran Polres Muaro Jambi. Terpusat di kecamatan Jambi luar kota, razia telah dilakukan selama lima hari berturut. Hasilnya, Polres Muaro Jambi mengklaim telah menilang lebih dari 100 truk batubara yang melanggar aturan. Razia ini dilakukan untuk menindak truk batubara yang melanggar aturan, seperti beroperasi di luar ketentuan dan mengangkut batubara melewati batas muatan. Pada razia yang dilakukan pada Senin pagi 11 Oktober 2021, mobil angkutan batubara terlihat sudah mulai sepi yang melintas pada siang hari. Namun bukan berarti tidak ada, masih ditemukan 10 truk yang melanggar dan langsung ditilang. Kesat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Navrizal, melalui KBO Sat Lantas Polres Muaro Jambi Ibda Imadeaso mengatakan, penindakan akan terus dilakukan sampai truk batubara ini dapat tertib. Dibandingkan dengan 3 hari atau 5 hari yang lalu, sudah jauh menurun. Sudah jauh menurun, sehingga sekarang boleh dilihat sudah mulai kemungkinan angkutan batubara sudah memahami latar tetip lu lintas, jam operasional mereka, sehingga hari ini sudah jauh menurun dari hari pertama. Berapa kasus yang sudah kita selesaikan ya Bang? Selama 5 hari ini sudah kita tangani kurang lebih hampir seratusan. Satu satu kerajaan yang sudah kita amat tindak, itu mayoritas masalah angkutan. Masalah muatan Bang ya? Muatan, muatan angkutan. Untuk hari ini sendiri Bang, berapa nih Bang jumlahnya? Hari ini kurang lebih sekitar 10, karena sudah jauh menurun dari bandingkan hari pertama sampai hari ini jauh, cukup jauh menurun.